Saudara, abrasi pantai yang terjadi di Desa Kuala Karang, Kejamaatan Teluk Pak Kedai, Kebupaten Kubur Raya membuat warga harus kehilangan tempat tinggal. Warga berharap agar bantuan dari pemerintah daerah untuk mengatasi musibah yang terjadi. Abrasi pantai yang terjadi di Desa Kuala Karang, Kejamaatan Teluk Pak Kedai, Kebupaten Kubur Raya membuat warganya harus kehilangan rumah. Meski musibah ini sudah beberapa tahun terjadi, namun hingga kini belum ada bantuan dari pemerintah daerah. Kepala Desa Kuala Karang, Ibrahim mengatakan sempat ada kunjungan dari pemerintah baik pusat maupun daerah bahkan menjanjikan rumah warga akan direlokasi ke tempat yang lebih aman, namun hingga kini tidak ada tindak lanjutnya. Yang keparah memang masalah operasinya itu tidak ada kualisasi semua. Ada wacana juga oleh pemerintah makni relokasi. Relokasi bukan saya anggap itu percuma, tapi kalau ada relokasi, kalau tidak ada tanpa pacak obat, cuma satu saat Desa Kuala Karang, 20 atau 30 tahun kira-kira-kira Desa Kuala Karang itu sudah tidak ada lagi, sudah tinggal nama. Harapan saya juga kepada, khususnya kepada Bapak Gubernur, di mana saya bicara jujur karena saya di Kuala Desa. Bapak Gubernur juga tidak pernah ada respon. Masa Bapak Gubernur pun tidak tahu, yang ini adalah wilayah mereka. Karena sini sudah bukan saja di daerah, sudah termasuk nasional, bencana nasional. Seharusnya Bapak Gubernur ditangkap. Karena saya selaku Kepala Gubernur ya. Apalagi kemarin dari Balai Provinsi. Balai Provinsi ini kan menangani bidang provinsi. Jadi sebalik tidak itu Gubernur itu harus tahu. Saya selaku Kepala Desa, selalu-selalu banyak sekali. Nah, ngapa Bapak Gubernur tidak mau berhati-hati di Desa saya? Ada apa dan mengapa? Ibrahim juga mengatakan PMD Sekuala Karang sudah mengajukan bantuan, baik relokasi maupun materil, namun tak kunjung datang. Dika Peberiawan, Ruai TV mewartakan.